Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets Dan hari ini gue akan ngebahas Hori di pad controller Ini adalah sambungan dari yang kemarin Kemarin gue ngebahas GameCube dengan tema Pikachu, Mario, Luigi, Zelda, dan Peach Hari ini gue akan bawa di pad controller dengan 3 temennya Ada Zelda, Mario, dan satu lagi yang cuma polos berwarna biru Dan cuma tersedia sih sepertinya yang ini Setau gue masih ada yang lain tapi kayaknya nggak ada di Indonesia Di pad controller ini tentu aja sesuai dengan kotaknya Kita bahas kotaknya dulu, dia punya kelebihan itu di pad Yaitu pad yang biasa kalian tekan-tekan di controller Dan ini adalah salah satu hal yang paling penting yaitu Hanya buat handheld doang Nah ini adalah versi US-nya Dimana versi US sendiri itu tersedia dari 3 varian Yaitu Zelda, Mario, dan Pikachu Dan yang US secara mengejutkan terbalik dengan Jepang Dia punya corak-coraknya dan lebih estetik aja Kalau kalian taruh itu begini tuh, itu bagus gitu kan Ada desainnya buat dipajang gitu Yang udah pasti yang paling keren yang Zelda Sedangkan yang US sendiri, eh yang Jepang sendiri Mungkin karena Jepang itu jual-jualnya itu nggak ada yang aneh-aneh Dan nggak ada yang desain-desain estetik Jadi semuanya tuh dibikin warna Kayak begini, ini polos biru Tapi warna polos birunya bisa gue bilang tuh bagus banget Ini bagus banget, ini gue masukin ke story gue Ini keren banget dibandingkan neon bluenya Ini lebih cocok gitu ya Ini kan gue kesampingan dulu Gue takut jatuh sih Jadi mungkin akan gue tiduri saja Biar kalian melihat dari samping Nah, ini kan gue unboxing Jadi isinya itu cukup simple Itu dia cuma mendapatkan satu buah kartus penahan Dan satu manual book Manual book yang sebenarnya nggak terlalu berguna Karena dia nggak punya fitur-fitur aneh yang on board ya Cuma menjelaskan doang Tapi ini terbalik, tidak terlihat estetik Nah, di dalam kartusnya kalian akan mendapatkan sebuah plastik Dan di dalam plastiknya dapat joyconnya Sesuai yang kemarin kita unboxing Dan sesuai yang kemarin kita katakan juga Warnanya itu untuk yang Pikachu ini Kurang ngejreng Maksud gue kalau dia bikin kuningnya itu benar-benar ngejreng Akan jauh-jauh lebih bagus lagi Jadi kalau disuruh milih udah pasti jawabannya itu Zelda of everything ya Karena Zelda hitam itu udah paling keren Dan yang ini Mario juga menurut gue masih oke Dan ini cocok juga Nggak, nggak terlalu cocok sih sebenarnya Untuk dimasukin ke yang Mario Edition Yang switch-nya punya audio Oke, gue akan bahas yang Zelda aja Yang pertama akan gue bahas itu Masalah apa yang jadi fitur utamanya Apa yang gue jadi fitur utama sih Yang masalah handheld tadi Kenapa dia harus handheld mode dan portable mode Karena pertama ini nggak wireless Dia nggak punya baterai, dia nggak punya sensor, dia nggak punya HD rumble Dan dia ngambil daya itu dari switch kalian Dan kemarin itu waktu awal-awal release itu dia sempat kena masalah Karena dia ngambil daya itu 10-20% Dan di patch yang 6.0, yang versi 6.0 baru di fix Dan cuma ngambil 1.1-2% jadi nggak masalah lagi Nah, dengan nggak daya wireless port ini Berarti ini cuma bisa dipakai di portable Jadi kalian cuma bisa main begini ya Kalau kalian lepas ini udah jadi pajangan ya jatuhnya ya Dan dari situ Pokoknya gimana ya ngomongnya Kalau kalian bawa ini kemana-mana gitu ya Kalau kalian bawa jalan-jalan segala macem Ingat untuk bawa switch jokon kiri kalian Karena nanti kalau kalian mau main berdua Nggak bisa kalau kalian cuma bawa ini Selanjutnya adalah ngomongin masalah D-pad-nya D-pad-nya adalah hal yang paling menjual Ini sampai dibikin tebel gitu ya Adalah hal yang paling menjual karena apa? Jokon sendiri itu kenapa dia nggak pakai D-pad? Kenapa dia begini? Karena dia ngikutin layout si kembarannya ABX-C kan Jadi jatuhnya itu gimana ya? Untuk mendapatkan keseimbangan Atau let's say kalau main berdua itu fair gitu ya Dapat button yang sama gitu Jadi mau nggak mau Dia harus ngebuang D-pad-nya Dan cuma bisa dapet yang tombol-tombol begini Dan untuk kalian mengakses D-pad itu Kalian harus beli yang namanya Pro Controller Jadi Hori memberikan satu solusi Harga yang jauh lebih murah dari Pro Controller Dan main di portable mode Tapi sayangnya nggak wireless Nah Yang ketiga adalah masalah desainnya Desainnya ini bisa dibilang keren ya Maksud gue ini asik gitu kan Tapi kalau kalian ngeh nih Kalau gue masukin Ini tuh nggak nyambung-nyambung sama sekali warnanya Ini tuh nggak ada nyambung-nyambung ya Kayak aneh gitu loh Nih gue coba masukin yang lain nih Yang Mario Gak masuk juga warnanya Jadi kalau ngomongin masuk itu Paling masuk ya emang versi Jepang Yang bisa gue bilang Dari awal tuh paling gue ragukan gitu Karena dia cuma polos doang Tapi ini paling keren dibandingkan yang lain Jadi gue agak bingung kenapa Si Hori itu Kenapa nggak sekalian bikin Apa namanya Bikin yang kanan gitu sekalian Walaupun dia nggak ada di pad Maksud gue kalau emang cuma sekedar portable mode Oke lah 800 ribu dapet 2 Atau mungkin 700 Nah Ngomongnya 3 hal itu udah selesai Kita ngomongnya masalah Controllernya sendiri Untuk perbedaannya Yang pertama untuk masalah Apa namanya Analognya itu punya feel yang sama Jadi no worry lah Buat kalian yang main portable mode Dan ini akan sangat membantu orang-orang kayak gue Yang ininya udah drifting Karena kemahaya main Zelda untuk jalan Yang kanan juga drifting sih Dan itu bisa di fix Sebenernya cuma gue males Yang kedua di pad tadi udah gue bahas Yang ketiga adalah masalah Apa sih Minus button sama screenshot buttonnya Kalau di switch itu minus buttonnya clicky Dia kayak nggak ada suaranya Di sini tuh dia kayak Kenyal-kenyal gitu loh Kayak agak menonjol dan kenyal-kenyal Tapi untuk fungsinya tetap jalan seperti biasa Jadi nggak ada masalah Cuman ya feelnya aja aneh Yang keempat yang lumayan mengganggu adalah Masalah L dan ZL L dan ZL nya itu agak tinggi Kalau kalian di close up itu dia agak tinggi Dan dia lebih clicky Dan itu kalau kalian pakai di kiri kanan Akan ada sedikit perbedaan Sedikit banget perbedaan Dimana tangan kalian pasti yang kiri itu lebih tinggi sedikit Nah yang paling terakhir Yang paling-paling-paling-paling-paling Agak aneh adalah Masalah ini Ngelocknya Jadi buat kalian yang biasanya udah pakai casing hardcase buat main portable Apa softcase itu mungkin agak aneh Karena locknya ini timbul Bener-bener timbul sedikit Dan dia itu akan ngebuat softcase kalian timbul Atau mungkin hardcase itu akan ngerubah posisinya Karena moldingnya itu gak pas Nah terakhir adalah Ini cuma small detail doang menurut gue Karena dia itu kan gak bisa wireless Tapi dia tetap bikin Bentuknya itu persis Dan dia gak punya lampu sama sekali sih Gak nyala Cuma dibikin persis aja Ada SL dan SR di bagian atasnya Dan ini Ini perbedaannya Ini solid Ini transpar Nah mungkin itu aja Kesimpulannya sih Ini barang harganya bervariasi ya Itu udah pasti belinya dimana Di warung game Linknya di deskripsi Nah ini tuh 379 Ini tuh kayak 430 Ini tuh kayak 410 Dan ini paling mahal tuh 450 Jadi gue ngambil rata-rata 420 ya Waktu gue pasti gak akan ngambil yang ini aja Walaupun ini keren Kesimpulannya sih Ini barang yang cocok banget Menurut kalian Yang main portable mode kayak gue Gue tuh jarang banget keluar Main tabletop mode Main berdua single joycon Gue sering banget main itu portable mode Dan gue bisa menggunakan ini Sebagai alternatif gue Selain estetik Bisa untuk itu gue yang udah drifting Dan males gue urus ya gitu ya Dan Ngomongin harga 379 sih Masih masuk lah hitungan gue Walaupun gak wireless Tapi Kalo 450 Gue kan jauh lebih prefer Beli single joycon Yang kalo double kan itu 1.050.000 ya Jadi kalo dibagi 2 Hitungannya 500-525 gitu kan Maksud gue Lu nambah 50 ribu Walaupun lu gak dapet estetiknya ini Barang Lu bisa dapet 1 joycon Yang funksional Bisa ada baterainya Bisa ada sensornya Bisa ada HDR-nya Tapi indian balik lagi Kalian mau ngejar estetik Dan mengorbankan wireless Dengan harga yang sedikit lebih murah Atau mau joycon yang polos aja Tapi dapet semua fitur-fitur Gimik-gimik yang ditawarkan oleh Nintendo So itu aja untuk review singkat Untuk masalah Hori D-Pad ini Pokoknya D-Pad ini Itu enak buat di klik ya Jadi buat kalian yang emang Jauh-jauh lebih terbiasa dengan D-Pad Please Prefer to buy this Maksud gue Dan Seperti biasa Jangan lupa like Comment share Jangan lupa juga follow instagram gue Di At Jodlinoro O nya 2 Videographer di At We underscore Enco Instagram channel ini Di TheLegyGadgets Dan website di TheLegy.media Jangan lupa juga subscribe ke channel ini So thank you so much guys for watching Bye bye guys Bye bye guys